Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh rombongan dari mempelai pria beserta tamu undangan yang telah menghadiri acara pernikahan ini Kami ucapkan selamat datang kepada keluarga dari Bapak Abdul Razak yang telah menghantarkan putra tercintanya Ananda Muhammad Irsyad untuk mempersunting putri tercinta dari keluarga Bapak Rohman dan Ibu Rahayati yang bernama Putri Puspita Nima Hadirin dan tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Suratul Fatihah Al-Fatihah dimulai Amin Amin Yerubal Alam Terima kasih atas pembacaan Al-Fatihah Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat Dan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari keluarga besar calon mempelai putra Marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Randes Haji Sufyan Effendi Selaku perwakilan dari keluarga Bapak Abdul Razak Dengan skala hormat, kami persilahkan Terima kasih kepada Bapak Dr. Randes Haji Sufyan Effendi Atas sambutannya Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan keluarga mempelai putri Kepada Bapak Abdul Somat Kami persilahkan Terima kasih kepada Bapak Abdul Somat atas sambutannya Baiklah kita sambut dan kita tunggu Adinda Putri Puspita Ningru Yang sebentar lagi akan menuju meja akad pernikahan Baik, Alhamdulillah calon mempelai wanita telah hadir di tengah-tengah kita semua Untuk melakukan prosesi acara akad pernikahan Baiklah kita akan memasuki serangkaian prosesi akad nikah Yang rangkaian acaranya terdiri dari Akad nikah Permohonan restu dari mempelai wanita kepada ayah kandung Selanjutnya yaitu pelaksanaan ijab kubur Dan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan penyerahan maskawin Kepada Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia Sebelum kita memasuki acara yang sungguh mulia Kami mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati saya Kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir Untuk mematikan alat komunikasinya Agar acara dapat berjalan dengan lancar dan hikmat Dan kami himbau untuk seluruh tamu undangan yang telah hadir Agar tidak bertepuk tangan ketika usai pembacaan ijab kubur Tetapi marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdallah Yang terakhir yakni Kami mohon dengan hormat kepada Ibu dan Bapak Yang ingin mengabadikan momen indah ini Kami mohon untuk tidak terlalu dekat dengan meja akad kita Terima kasih kami ucapkan Semoga Bapak Ibu dapat menaatinya Dan cara ijab kubur akan segera dimulai Kepada keluarga dari mempelai pria Dan wali dari mempelai wanita Untuk menduduki kursi pelaminan Untuk menjalankan prosesi ijab kubur Baik Alhamdulillah Alhamdulillah hirobil alamin Acara prosesi ijab kubur berjalan dengan lancar dan hikmat Selamat menempuh hidup baru kepada mempelai pria dan wanita Acara selanjutnya yakni Doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Bustami Kepadanya kami persilahkan Terima kasih disampaikan Semoga kita yang mendengarkan doa dan mengaminkan doa Segala kebaikan mengalir kepada kita semua Acara selanjutnya yakni Sungkeman Nah yang terakhir atau acara pamungkas yaitu penutupan Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdallah Alhamdulillah Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada mempelai pengantin Kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri acara pada siang hari ini Kami persilahkan untuk mencicipi bidangan yang telah disediakan Saya Anissa selaku pembawa acara mohon undur diri Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh